Halo Asya Lovers dan Tilisius, dimanapun kalian berada, kembali berita TV Artis akan mengupdate berita-berita terbaru seputar Ayo Ting Ting. Namun sebelumnya buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan info dan kabar terbarunya. Baiklah sahabat, disini jangan ribut ya soal para fans yang mana ini lagi ribut nih, membicarakan soal hubungan Ayo Ting Ting, pokoknya kalau jodoh Ayo Ting Ting gak akan kemana deh, mau Ayo Ting Ting sama Igun, ataupun sama Didi, ataupun dengan Syerse. Namun disini Bamin mempunyai kabar yang terbaru nih, soal Ayo Ting Ting dan Syerse. Yang mana ada postingan Bunda Yuli yang mengatakan, tuh dengarkan dan plototin, kata Neng dia hubungan jarak jauh, dia di daerah dingin, aku daerah kesepian, jauh banget lagi, karena dia negeri Bombay, aku masih di Jakarta Depok, katanya. Seru aja dengan couple yang ini, ngapain berantem? Yang berantem bikin fans Asia tuh, tapi couple yang lain selalu nyerang kita, pecinta Asia, oke? Kata Bunda Yuli di akun Instagramnya. Kemudian ada juga ini postingan dari Bunda Yuli yang mengatakan, ini bukti kalau bahasa Syerse yang pesan kado bunga matahari. Sama Bilkis, lengkap dengan kata-katanya, buat Neng. Pasti saat Hood, Bojong ngucapin Hood dan Bilkis langsung keluarin bunga matahari buat bundanya. Lihat aja wajah Ayo, saat bilang bunga matahari yang spesial dari Bilkis, aura Ayo berbunga-bunga. Tuh, apalagi langsung diucapin oleh Mas Bejo yang memberikan ucapan ulang tahun. Salah satu komentar mengatakan, kata-kata ucapan Ultas Syer yang disampaikan Bilkis ke bundanya, sangat dalam banget ya, rasa sayang dan cintanya Syerse pada pasangan hidupnya yang sudah menjadi miliknya. Ada juga salah satu komentar yang mengatakan, paham mbak kalau dari Ikis, gak mungkin kata-katanya begitu katanya. Kita doakan saja ya, sahabat Asya. Amin.